Hai kerumpul kumpul kumpul yuk nah kali ini aku bikin ini dia nih sup ikan nila khas kampung supening ikan nila ini cocok banget didangkan hangat-hangat di padahankan dengan nasi hangat kerupuk mantap banget wajib kalian coba udah selengkapnya yuk simak terus channelnya kesken langsung aja untuk bintang utamanya yaitu ikan nila yang udah kita bedelan bersihan ya kalau kalian enggak ada ikan nila boleh pakai ikan lainnya langsung aja kalau udah dibersihin kita buat untuk bumbu supening ikan nilanya ini pakai dua siung bawang merah aku akan iris-iris ya lur memanjang seperti ini kalau kalian mau lebih berbumbu lagi boleh tambahkan lagi untuk si bawang merahnya tapi ini untuk takaran pas ya untuk memasak itu enggak perlu banyak bumbu ya yang penting udah tahu takaran sempasnya pasti enak mantap apalagi masaknya itu dengan hati ya lur dan aku juga ini pakai dua siung bawang putih ya lur di iris-iris sama aja ini biar wangi biar sedap biar kurih ya ini kalau udah kita iris-iris untuk si bawang-bawangannya kemudian aku akan sisihkan aja untuk si bumbu ini langsung aja aku akan lanjut sediakan untuk wajan aja ya dan kita kasih sedikit minyak goreng ini untuk menumis si bumbu irisan supeningnya ini langsung aja kita ambil untuk si bawang yang udah kita iris langsung kita tumis di minyak panas ya ini kita sambil diaduk-aduk digoreng-gorengnya sampai mengeluarkan wangi dan si bawang-gorengannya itu layu kita kasih satu gayung air beningnya lur ini kalau kalian suka berkuah lagi boleh tambahkan lagi tapi kalau kalian enggak suka lebih berkuah boleh dikuatkan lagi untuk si airnya tapi ini di rumah itu lebih suka untuk si sup ikan nila yang lebih berkuah ya biar dimakan dengan nasi itu enak parah ini sambil kita menunggu untuk mendidih si airnya kita sediakan untuk bahan selanjutnya ini aku pakai beberapa batang daun bawang tray ini aku pakai empat buahan ini kita akan iris-iris potong-potong kecil-kecil aja ini optionalkan aja untuk ukurannya mau lebih panjang lagi boleh-boleh aja ya untuk kemotongannya dan kalau udah kita potong-potong ini untuk si bawangnya aku punya juga satu buah tomat biar segar ya ini kita potong-potong iris-iris aja untuk satu buah tomatnya kalau kalian mau pakai tomat hijau juga enggak masalah ya ini aku pakai tomat merah ini kalau udah kita iris-iris ini kemudian untuk si ikannya kita ambil dan ini untuk si airnya si kuahnya juga udah ngegulak ya udah mendidih kita masukkan aja untuk si ikannya ini kenapa memasukkan ikannya itu di waktu airnya mendidih biar tidak bau amis ya untuk si ikannya atau si sup ikan nilanya ya nah ini kita masukkan untuk si ikan nilanya semuanya ini untuk pembuatan sup ikan nila khas kampung ini bener-bener sederhana ekonomis banget ya lor karena ini tuh turun-temurun jadi enggak aku kasih bahan-bahan lainnya sesuai dengan resep yang aku dapat dari keluarga zaman dulu ya itu aku suka banget lor dan nggak usah banyak waktu lama langsung aja kita sesenin kita masukkan untuk satu sendok makan garam dan aku juga masukkan untuk satu sendok makan kaldu bubuk boleh pakai kaldu apapun ya mau jamur mau hewan nih boleh-boleh aja ini aku masukkan juga untuk satu sendok makan juga si merica bubuk ya biar ada pedes-pedesnya kemudian aku masukkan juga untuk gula pasir atau gula putih sebanyak satu sendok makan juga ya lor biar ada manis-manisnya mengeluarkan rasa gurih si garamnya dan ini kita masukkan untuk si bawang-bawangan dan tomat yang udah kita potong-potong sebelumnya ya secukupnya aja kita aduk-aduk biar tercampur rata si bumbu sembaranya kita cobian ya cek koreksi rasa ini sesuaikan untuk rasanya ya kalau udah terasa sesuai opsional langsung aja kita matikan aja untuk si kompornya ini untuk si kuahnya itu berkaldu banget ya susup ikannya ini tuh bisa kalian lihat ini wangi banget langsung aja kita sajikan aja ya kalau udah di cek koreksi rasa udah pas semuanya kita masukkan juga ini untuk sisa si bawang-bawangan dan tomat yang udah kita iris-iris sebelumnya ya biar gak mubazir kemudian langsung aja kita sajikan aja ya yuk ini aku akan ambil ini untuk aku ya ikan nilanya tuh bisa kalian lihat untuk ikan nilanya itu bener-bener menggoda iman dan untuk si kuah sup ikan nilanya itu bener-bener berkaldu banget ya bisa kalian lihat ini gurih seger ada manis-manis asemnya ah mantap nah ini untuk si sup ikan nilanya khas kampungnya ini cucuk banget dihidangkan hangat-hangat dengan nasi ya lor ini aku juga akan hidangkan dengan nasi ini akan makan dengan nasi biar mantap manis ya kita ambil untuk si nasi secukupnya dan ambil ini untuk si sup ikan nilanya ya ini bener-bener untuk si sup ikan nilanya itu bener-bener wangi gurih seger mantul wajib kalian coba ini gak bau amis sama sekali ya untuk rasanya itu bener-bener juara banget ya lor wajib kalian coba pokoknya oke aku akan makan ini dan aku akan akhiri untuk video kali ini sampai disini aja ya lor karena aku udah share untuk cara membuatnya tadi sama kalian untuk rasanya juga udah share ya sama kalian jadi jangan cuma lihat doang langsung aja kalian recoup di rumah ya oke terima kasih bos semua dulu-dulu yang udah pantengin dari awal sampai akhir semoga kalian selalu dimanapun kalian berada dan saya akhiri sampai disini aja sampai jumpa di lain kesempatan